Tunduk kepada suami dan mengutamakan perhiasan batinia. 1 Petus 3, ayat 1 dan 2 Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Petus memberitahu bagaimana seorang istri harus bertindak supaya menuntun suaminya yang belum selamat kepada Kristus. Dia harus tunduk kepada suaminya dan mengakui kepimpinannya dalam keluarga. Dia harus berkelakuan murni dan saleh, serta sikap lembut dan tenang. Dia harus berusaha untuk menyenangkan suaminya lebih dengan kelakuan dari dengan kata-kata. 1 Petus 3, ayat 3 dan 4 Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Dari perhiasanmu, ialah manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Perhiasan yang terlalu mencolok atau mahal, berhentangan dengan sikap kesederhanaan yang diinginkan Allah dari seorang istri Kristen. Yang dinilai tinggi oleh Allah di dalam diri seorang istri Kristen, ialah sikap yang lemah lembut dan tenang, yang berusaha untuk memuliakan dia dengan menyerahkan dirinya, untuk menolong suami dan keluarganya mencapai kehendak Allah dalam hidup mereka. A. Kata sifat lembut menggambarkan suatu sikap sederhana yang terungkap dalam kerendahan hati yang halus dan kepedulian terhadap orang lain. B. Kata sifat tentram menunjuk kepada suatu sikap yang tidak riuh dan tidak menimbulkan keributan. Yang kata lain, Allah menyatakan bahwa kecantikan yang sejati adalah soal sifat dan bukan hiasan. Istri-istri Kristen harus tetap setia kepada Kristus dan firmannya di dalam dunia yang dipengaruhi oleh matikalisme, gaya-gaya manipulasi, mengutama diri, perhatian berlebihan terhadap seks, dan menganggap rendah nilai-nilai rumah tangga dan keluarga. Marilah kita tunduk kepada Tuhan dengan tunduk kepada suami atau pasangan dan mengutamakan perhiasan batinnya lebih dari perhiasan lahirnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.